Intro Belakangan ini nama Bagus Kiafi Seakan tertelan di persepak bolaan timnas Indonesia Kondisinya yang masih belum pulih 100% dari cedera Membuat dirinya harus bersabar untuk bisa tampil secara reguler Bagus Kiafi Belum lama ini menyampaikan kabar yang cukup mengembirakan Seperti yang diketahui, FC Utrecht klaim perkenalkan Bagus Kiafi Sebagai rekrutan anyarnya pada 5 Februari 2021 Selesai diumumkan, Bagus Kiafi belum mendapatkan kesempatan bermain di FC Utrecht Kini, Bagus menjelaskan jika kondisinya yang sudah mencapai 80% Perkembangan positif yang membuatnya mendapatkan kesempatan bergabung dalam tim Saya merasa sudah lebih enak Saya berharap dengan kerja keras di latihan Saya bisa mendapatkan menit bermain untuk membuktikan kemampuan di musim depan Ucar Bagus Rencananya, kompetisi di Belanda musim 2021-2022 bakal dimulai pada 5 Agustus mendatang Menurut Bagus, fasilitas latihan lengkap yang disediakan oleh klubnya Sangat membantu proses pemulihan cenderanya sekaligus mengembalikan kondisinya Apalagi rumah tempat tinggalnya, tak jauh dari lokasi latihan Jadi, untuk melakukan latihan tambahan tak masalah Bagi Bagus, sudah bisa bergabung dengan latihan Jong-Yu Track Adalah kesempatan yang tak boleh disiasiakan Diakuinya, rata-rata skill rekan-rekan yang terbilang baik dan merata Fakpa ini justru membuatnya tak minder Bagus Kavi malah kian terpacu untuk membuktikan kemampuannya Ayo, Garuda Nusantara Bangkit, bangkit, bangkit dan jangan tertidur Bagus Kavi mencapai kena menjadi papan skor dan menjadi top skor sementara Dari FF Under 18 dengan 5 golnya Ayo Bagus, Kamu Bagus dan Ayo, Garuda Nusantara Terima kasih telah menonton video kami See you, bye-bye